Halo teman-teman Vita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisa jumlah pemegang saham atau pemilih saham via RTE bisnis. Ceritanya kemarin ini ada yang nanya teman-teman, Mas, apakah kita bisa menentukan akumulasi atau distribusi suatu saham dengan mempelajari jumlah pemilik saham? Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, sekarang di RTE itu ada menu baru teman-teman. Ada data baru yang ditampilkan di RTE bisnis yang menampilkan jumlah pemilik saham setiap bulannya. Teman-teman masih bingung atau masih baru, teman-teman bisa masuk ke menu RTE bisnis gitu kan. Nanti di sini teman-teman di menu ini, nanti di menu sini itu ada klik logo pencarian, diketik aja, nanti langsung tulis kode sahamnya di situ. Misalkan setelah kita klik, saya akan menulis HMSP, misalkan maka akan muncul data seperti ini. Nah, untuk mengetahui data jumlah pemegang saham setiap bulannya, menu ini teman-teman, nah menu ini digeser ke kanan, sampai teman-teman mencari menu profiles, nemu menu profiles gitu kan. Dari profile ini nanti teman-teman scroll ke bawah, nanti akan menemukan data seperti ini. Nah ini. Nah, inilah contoh teman-teman, ini adalah data perubahan jumlah pemegang saham setiap bulannya. Jadi di saham BRI ini, bahwa pada tanggal 30 September, itu jumlah pemilik sahamnya 371 orang gitu kan. Kemudian berkurang 6 ribu pada Oktober, berkurang 14 ribu, berkurang 24 ribu di bulan Januari, dan di bulan Februari berkurang 8 ribu. Sehingga di akhir Februari, jumlah pemegang saham BRI itu menjadi 310 ribu orang. Jadi menyusut nih, banyak yang jualan. Nah, karena data ini ada yang nanya gitu kan. Mas, ini kita bisa katakan ini sedang terjadi akumulasi nggak sih? Kalau jumlah pemegang sahamnya berkurang kan berarti ada satu pihak yang membeli dalam jumlah yang banyak gitu kan. Apakah ini bisa disebut akumulasi gitu kan? Nah, saya pun sepakat bahwa secara sederhana, apabila jumlah pemilik saham mengalami penurunan gitu kan, maka ini disebut akumulasi. Ya, contoh BBR ini. Dari sebelumnya 371 berkurang 61 ribu menjadi 310. Artinya ada orang yang membeli saham dalam jumlah besar. Dia membeli dalam jumlah besar sehingga mengakuisisi dari jualannya orang-orang lain. Saya sempat bahwa ini disebut akumulasi. Disebut distribusi pun apabila jumlah pemilih sahamnya mengalami peningkatan. Nah, ini contoh ASII ini, Astra. Di bulan September itu jumlah pemilik sahamnya 70 ribu orang. Di bulan Februari menjadi 100 ribu orang gitu kan. Atau naik sekitar 30 ribu orang. Nah, ini teman-teman. Artinya apa? Ini semakin banyak orang yang membeli gitu kan. Membeli dengan jumlah kecil-kecil dari orang yang jumlahnya banyak. Maka saya sepakat bahwa kondisi seperti ini disebut dengan distribusi. Contoh saham koal ini. Saham koal ini kita bisa sebut ini sedang mencetak jadi akumulasi. Kenapa ya? Ya, karena jumlah pemilik sahamnya terus berkurang. Dari 27 ribu, 23 ribu, dan sekarang Maret gitu kan. 21 ribu. Berkurang 6 ribu lebih. Kemudian contoh lagi ini saham PBRX. Ini menjadi distribusi. Kenapa? Karena di bulan November kemarin jumlah pemegang sahamnya 12 ribu orang. Di Februari ini 18 ribu orang. Jadi jumlah pemilik sahamnya, pemegang sahamnya bertambah setiap bulannya. Maka ini disebut dengan distribusi. Sekarang pertanyaannya. Apakah bila jumlah pemilik berkurang, harga akan langsung naik? Ini didasari dari data ini. Contoh BRI. Ini harganya berkurang. Terus maaf. Ini jumlah pemilik sahamnya berkurang. Akumulasi harganya tetap naik beneran gitu kan. Di September itu harganya 4 ribuan. Sekarang 4.800an. Dari 4.200an ke 4.800an. Apakah seperti itu? Atau juga pertanyaan sebaliknya. Apakah bila jumlah pemilik sahamnya bertambah atau terjadi distribusi, harga akan langsung otomatis turun? Karena tampak di saham ASII ini jumlah pemegang sahamnya bertambah drastis. Dan harga sahamnya pun juga turun. Dari sebelumnya 7 ribuan di bulan September menjadi sekarang 5 ribuan di bulan April ini. Di bulan Februari bahkan harganya kurun dari 5.800an. Seperti itu. Jawabannya teman-teman kalau menurut saya ternyata tidak segampang itu. Tidak semudah itu teman-teman. Kalau semudah itu ya enak banget. Lihat aja ini mana yang akumulasi langsung beli. Harga akan naik. Tidak semudah itu. Karena tidak semua pengurangan jumlah pemilik adalah akumulasi yang men-trigger harga naik. Jadi tidak serta-merta kalau ada akumulasi harga akan langsung naik. Kenapa? Karena bisa jadi yang melakukan akumulasi adalah fund manager besar yang pembelian sahamnya ditujukan untuk investasi. Jadi bisa jadi di akumulasi sekarang akumulasi. Pemilik sahamnya berkurang drasti saat ini. Tapi bisa jadi kenaikan harga sahamnya itu mungkin 2-3 tahun lagi karena tujuannya untuk investasi. Bisa jadi seperti itu. Dan juga sama. Tidak semua penambahan jumlah pemilik adalah distribusi yang men-trigger penurunan harga. Karena bisa jadi penambahan jumlah investor itu disebabkan karena ada yang menebus saham waran. Kalau ada yang menebus saham waran, otomatis pemilik sahamnya akan bertambah. Dan logikanya, teman-teman, kalau kita berpikir sederhana, orang-orang yang menebus waran itu bisa jadi adalah bandar yang akan melakukan harga suatu saham. Bisa jadi yang menebus waran itu bukan orang biasa. Saya sampai hari ini masih berpikir bahwa orang-orang yang menebus waran itu bukan retail biasa. Itu pendapat saya. Saya enggak tahu benar apa tidaknya, tapi benar-benar seperti itu. Karena logikanya, ngapain kita harus nebus waran kalau kita bisa beli harga saham di pasar reguler dengan mudahnya. Jadi itu, teman-teman. Jadi tidak semua akumulasi harga akan naik. Tidak semua distribusi harga akan turun apabila kita hanya berdasarkan jumlah pemegang sahamnya. Contohnya ini, teman-teman. Ini ada akumulasi gede karena harga sahamnya berkurang bank ini. Tapi katanya harganya turun. Ini enggak semis. Dan banyak contohnya. Ada BMTR, ada HMSP, ada BNBS, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa cari-cari sendiri, di-explore sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, sebaiknya bagaimana? Nah, sebelum saya ingin menjawab sebaiknya bagaimana, saya ingin sampaikan bahwa bagi teman-teman yang mau belajar saham, Profita memiliki kelas privat analisa saham, teman-teman. Jadi, kelas privat Profita itu one on one. Satu peserta, satu mentor. Dan bergaransi uang kembali 100%. Jadi, apabila ada peserta yang tidak mampu melakukan alasan mandiri hingga cuan, uangnya akan dikembalikan utuh 100%. Kalau teman-teman tertarik, silakan hubungi 08203-789-5928, atau cek kolom deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut. Nanti teman-teman bisa bertanya-tanya di situ. Oke, sekarang selanjutnya adalah, sebaiknya bagaimana? Menurut saya kesimpulannya adalah, sangat penting untuk mengetahui distribusi pada suatu saham. Kalau teman-teman lihat Youtubenya Profita pun, saya selalu sampaikan doa-doa-doa di awal analisa. Tetapi, jangan menjadikan akumulasi distribusi sebagai satu-satunya dasar analisa untuk membeli saham. Tetapi, kita harus mengkonfirmasi dengan teknikal analisa untuk menentukan timing beli. Kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut tentang domain owner analysis, akumulasi distribusi, timing jual, timing beli, teknikal analisa, teman-teman bisa hubungi 0823-78928, karena di sana ada informasi tentang kelas Profita. Demikian, teman-teman, video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.